Wahai sahabat-sahabatku, Dengarlah cerita pembangkangan hati terhadapku. Aku berkata, Bukankah engkau telah berjanji, wahai hatiku? Engkau berkata jika aku telah bertaubat dari mencintainya. Engkau sudah berjanji bertaubat, Dan engkau meyakinkanku dengan perkataan, Lihatlah, aku sudah bertaubat dari mencintainya. Tapi mengapa setiap mengingat namanya, Taubatmu menjadi lemah tak berdaya. Lalu mengapa kau kembali menyapa rindu untuk bertemu dengannya. Padahal dulu kau telah bersumpah untuk tak kembali kepadanya. Baiklah, Engkau telah kembali kepadanya, wahai hatiku. Sebagai buktinya air mataku yang mengalir, Tidak ada henti-hentinya untukmu. Air mata yang menyadarkanku bahwa rindu itu ibarat api, Dan di bawah api ada tulang rusuk yang meleleh. Apakah ada yang bisa menyelamatkanku dari hatiku sendiri? Tak adakah yang bersedia menyerahkanku ke tangan Israel? Karena aku hanyalah rasa malu bagi duniaku. Bahkan dengan menyebut namaku saja, Dapat membuat siapapun yang mengenalku, Akan menggantung diri mereka dengan rasa malu. Siapapun bisa menumpahkan darahku, Ku nyatakan hal itu sah untuk dilakukan. Karena aku adalah orang, Yang berada di luar perlindungan hukum dunia, Dan terikat dalam hukum cinta hatiku. Oleh karena itu, siapapun yang membunuhku, Tak akan pernah dianggap bersalah. Selamat tinggal sahabat-sahabatku, Karena aku harus pergi. Tak ada yang bisa kalian lakukan untukku sekarang. Gelas yang berisi ruh cintaku, Telah jatuh dari kedua tangan kotorku. Dan anggur cinta itu telah tumpah, Di atas kuburan air mataku. Dan aku tersiksa dengan dahaga. Tak ada lagi kebahagiaan dan kesenangan. Tak ada lagi yang tersisa apapun, Walaupun sehelai robekan kertas usang, Surat cintanya. Tak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan penyakitku, Karena obatnya tak pernah Tuhan ciptakan. Wahai kematian, Wahai kematian, Datangilah aku, Atau aku yang akan berlali mengejar untuk mendatangimu. Ingin rasanya aku berperang, Dengan takdir yang telah mengucapkan mantra jahatnya, Yang telah merampas kehidupanku, Sebelum datang takdir kematianku. Dan kini takdir menjemohku, Saat aku terkapar tak berdaya. Jika ini bukan hasil karya sang takdir, Lalu hasil karya siapa? Sekalipun ini karya sang takdir, Maka aku akan menuntut Tuhanku, Karena aku memiliki banyak alasan, Untuk tak dihukum mati, Sebelum aku mati. 26 Agustus 2024 Terima kasih telah menonton!